Serial 7 Senjata Seri 7 Kait Perpisahan Jilid 2 Bab 2 Tongkat Gigi Serigala Tongkat Gigi Serigaya atau lebih dikenal sebagai Long Yapang termasuk sebuah jenis senjata yang jarang digunakan dalam dunia persilatan, selain berat, bentuknya kelewat besar, tidak leluasa untuk dibawa kemana-mana, dalam penggunaan pun sangat canggung dan tak gesit. Tanpa memiliki kekuatan lengan seberat ribuan kati, jangan harap bisa mainkan senjata ini dengan lancar. Biasanya, senjata macam begini hanya dijumpai dalam sebuah pertempuran kolosal, sebuah pertempuran akbar yang melibatkan beribu-ribu orang rajurit, pertempuran berdarah yang bisa menciptakan banjir darah dan bukit bangkai. Sementara dalam dunia persilatan, teramat jarang orang menggunakan senjata jenis ini. Tapi orang yang menerjang keluar dari balik lorong saat ini justru menggunakan senjata Long Yapang dengan bobot paling tidak 7-80 kati, gigi serigala yang mencorong di atas tongkat memancarkan sinar tajam yang menyilaukan mata, sekilas pandang persis seperti berpuluh-puluh ekor serigala kelaparan yang selap menerkam nyocing dan mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur berkeping. Orang itu berperawakan tinggi besar, tinggi badan hampir 9 depa dengan panjang lengan hampir 2 depa, bertelanjang dada, berkepala botak, memakai anting-anting besar terbuat dari emas pada telinga kirinya dan berwajah merah membaras seperti kobaran api. Dia mempunyai sebuah bekas bacokan golok yang memajang di ujung bibirnya, membuat hidungnya yang besar bagai telur itik terbelah dua. Jika ada orang yang menyaksikan kemunculannya di tengah malam buta, pasti akan mengira telah berjumpa dengan jin atau memedi jahat. Nyocing membalikan badan menghadap ke arah manusia raksasa itu, dia tak ambil perhuli dengan San Chi Hei yang berada di belakangnya, seolah-olah dia sama sekali tak tahu kalau senjata garpu yang berada di tangan San Chi Hei pun merupakan senjata pembunuh, bahkan sudah banyak jago yang menemui ajalnya di ujung senjata garpu yang tajam itu. Perayawakan Nyocing termasuk cukup tinggi, namun dibandingkan manusia raksasa yang berada di hadapannya, dia nampak pendek sekali. Konon Nipet punya seorang anak buah dari suku Miao yang disebut orang si Kerbau Liar, jadi kaulah si suku Miao itu tegur Nyocing kemudian. Tepat sekali, akulah orangnya konon kau buas, kasar, tak pakai aturan dan tak takut mati, apa benar kau tak takut mampus yang bakal mampus bukan aku, tapi kau si anak kura-kura orang Miao itu mengumpat dengan dialek Tionggoan yang lucu, apalagi kata umpatan yang digunakan, kedengarannya aneh dan amat istimewa. Nyocing tidak bersenjata, jarang orang melihat dia gunakan senjata. Dengan tangan kosong dia berdiri di hadapan manusia raksasa itu, bukan saja tak panik, dia justru kelihatan tenang sekali. Pada saat itulah, tongkat gigi serigala seberat 780 kati itu sudah diayunkan ke muka dan menyapu ke arah tubuhnya dengan membawa deruan angin serangannya nemekikan telinga. Dia tak dapat menangkis, dalam genggamannya sama sekali tak ada benda yang bisa dipakai untuk menangkis. Dia pun tak dapat mundur, sebuah senjata garpu yang tajam sedang mengancam dari belakang tubuhnya. Jangan lagi melawan, mau berkelit pun sulit baginya. Lorong itu kelewat sempit, sementara senjata tongkat gigi serigala itu kelewat panjang, sewaktu menyambar ke depan, hampir seluruh jalan mundumnya telah terblokir total, mau berkelit ke arah manapun, sulit baginya untuk melepaskan diri dari ancarnan tersebut. Sanji He tidak turun tangan. Dia memang tak perlu turun tangan, bahkan saat itu dia sedang mencari akal bagaimana caranya memusnahkan mayat orang itu, agar manusia yang bernama Nyo Ching lenyap untuk selamanya dan muka bumi. Belum sempat dia menemukan sebuah keruk yang sempurna, tahu-tahu satu perubahan telah terjadi, dia segera sadar, percuma dia melanjutkan pemikiran itu. Karena dalam sekejap metu itulah dia menjumpai bahwa untuk sementara waktu Nyo Ching tak berakalan mampus. Tadi, posisi Nyo Ching memang sudah terkurung, kelihatannya dia segera akan menemui ajalnya. Dengan kel apapun dia menangkis atau dengan kel apapun dia berkelit, apalagi mundur dan arna, sebuah pukulan dahsyat tetap akan bersarang di tubuhnya. Tak ada orang yang mampu menahan serangan tongkat bergigi serigala itu. Siapanya Nyo Ching sama sekali tidak menangkis, dia tidak menghindar, apalagi mundur dari arna. Memang ada sementara orang yang selama hidup tak sudi mundur dari arna, Nyo Ching termasuk manusia type ini. Bukan saja dia tidak mundur, sebaliknya dia malah menerjang ke muka, menyongsong datangnya serangan tongkat bergigi serigala itu. Tak seorang pun yang mengira dia akan berbuat demikian, karena selama ini memang tak seorang pun berani berbuat demikian. Seorang jago silat yang benar-benar hebat klan berkepandaian tinggi, pasti memiliki care lain yang lebih bagus untuk menghadapi ancaman tersebut, sebaliknya buat orang yang berilmu agak rendah, mungkin saat ini tubuhnya sudah terkoyak-koyak oleh senjata tongkat bergigi serigala. Nyo Ching menerjang ke muka, menyongsong datangnya serangan. Pada detik yang terakhir, tiba-tiba dia jatuhkan diri ke lantai, dengan sepasang tangan menekan permukaan tanah, dia menerobos masuk melalui bawah serangan senjata bergigi serigala itu, kepalanya langsung menumbuk perut si kerbau liar. Gerak serangan semacam ini tak bisa dianggap sebagai jurus ilmu silat, seorang jagoan murni dari dunia persilatan tak berakalan menggunakan care seperti ini, mereka tak sudi berbuat begitu. Tapi care yang digunakan Nyo Ching justru sangat manjur dan bermanfaat. Begitu perutnya tertumpuk sodokan kepala lawan, si kerbau liar dengan berat badan hampir mencapai 200 kati itu kontan roboh terguling ke atas tanah, sambil memegangi perut sendiri dan bergulingan, dia menjerit-jerit karena kesakitan, begitu keras jerit kesakitannya hingga orang yang berada tiga gang dari tempat itu pun dapat mendengar sangat jelas. Menyusul kemudian Nyo Ching mengeluarkan seutas tali yang terbuat dari otot kerbau dan langsung membelenggu kaki dan tangan manusia raksasa itu, bahkan dia jejalkan sebiji buah to ke dalam mulutnya agar orang itu tidak menjerit lagi. Kemudian setelah menghembuskan napas panjang, dia berbalik ke hadapan San Chi He dan menegur hambar, bagaimana dalam pada itu San Chi He sudah tertegun dibuatnya, sampai setengah harian kemudian dia barang bergumam, ilmu silat macam apa itu gerakan itu sama sekali bukan gerak jurus ilmu silat sahut Nyo Ching Ketus, aku tidak mengerti apa itu ilmu silat, yang ku ketahui hanya bagaimana Kero merobohkan seseorang gerakan dungul semacam itu bukan termasuk jurus silat, seorang Nghiong Ho Han, tak akan sudi menggunakannya. Aku memang bukan Nghiong Ho Han, aku pun tak ingin mampus, yang ku inginkan hanya menggunakan akal untuk membekuk si tersangka kini, dengan Kero apa kau hendak menangkapku tanya San Chi He kemudian sambil nenggenggam semakin kencang sepasang senjata garpunya. Aku tak peduli Kero apa yang mau dipakai, asal dapat membekukmu, Kero apapun akan kuhalalkan San Chi He tertawa dingin. Nyo Ching tidak menggubris, sambil menatapnya tajam kembali ujam ya, kau mengerti ilmu silat dan aku tidak. Kau adalah seorang jagoan termahur dalam dunia persilatan, sedang aku bukan. Di tanganmu tergenggam senjata dan aku tidak. Bila kau memang hebat dan mampu menaklukan aku, yaa, aku pun tak bisa bilang apa-apa San Chi He masih tertawa dingin, tapi paras mukanya telah berubah jadi pucat pia sebagaikan mayat. Nyo Ching berjalan mendekat dengan amat lambat, katanya lagi, sayang kau tak becus, aku tahu, kau memang tak becus, kalau berani bergerak sedikit saja, akanku suruh kau berbaring selama tiga bulan di ranjang tanpa mampu merangkak bangun, kau percaya kini dia sudah berada di hadapan San Chi He, jantung serta ulu hatinya sudah berada tak lebih satu di padari ujung senjata garpu yang berada dalam genggaman San Chi He. Namun San Chi He tak bergerak, menggesarkan badan pun tidak. Kering diiringi suaranya ring, sebuah borgo tangan yang terbuat dari besi baja sudah terpasang di tangannya. Tempik sorak bergema gegap gempita dari balik lorong gelap, kena nyusul kemunculan belasan sosok lelaki kekar berbaju hitam berjalan mendekat dengan langkah iebar mereka semua adalah anak buah Nyo Ching, juga terhitung saudara sealiran dengan Nyo Ching, terhadap popas yang satu ini bukan saja mereka menaruh perasaan kagum, rasa hormatnya sangat berlebihan. Nyo To'ako, kau memang hebat kalian juga hebat jawab Nyo Ching sambil tertawa, tahu aku sedang menghadapi kesulitan, bisanya kalian hanya menonton keramaian di tempat kegelapan, masa tak seorang pun yang muncul membantu aku kami tahu untuk mengatasi persoalan ini, kekuatan To'ako seorang sudah lebih dari cukup, kami datang karena ingin membantu To'ako untuk menyelesaikan urusan berikut berubah serius. Separas mukanya Nyo Ching, rupanya kalian pun tahu tentang persoalan ini, dari mana kalian bisa tahu hardiknya. Semalam, teologi mengutus Si Oliu mencari To'ako di kantor, kami tahu pasti ada urusan penting yang harus dikerjakan, maka siang tadi saudara-saudara kami sengaja menahan Si Oliu untuk minum arak, jadi dia yang beritahu kalian seru Nyo Ching Gusar, padahal berulang kali aku sudah peringatkan padanya, jangan bocorkan rahasia ini. Besar amatnya lisi telur busuk ini kami mengerti maksud To'ako, kami pun tahu To'ako amat memperhatikan keselamatan kami, To'ako melarang kami tahu peristiwa ini lantaran ilmu silat yang dimiliki musuh kelewat tangguh, masalah ini sangat gawat dan berbahaya, salah-salah dapat kehilangan nyawa, kawanan lelaki kekar itu berebut bicara, tapi kami sudah banyak tahun mengikuti To'ako, apabila selama ini To'ako tidak selalu membentengi kami, mungkin separuh di antara kami sudah mampus sejak awal, karenanya sudah lama kami siapkan nyawa untuk diserahkan kepada To'ako. Walaupun tahu bukan tandingan lawan, paling tidak kami akan mencoba untuk beradu nyawa, biar mesti mati, kami semua saudara selap mati bersama Nyo Ching mengepal tinjunya kencang-kencang, sementara pandangan matanya terasa kabur karena air mati yang nyaris meleleh keluar, masih untung ia sanggup menahan diri. Kembali kawanan lelaki itu berseru, meskipun kami tak tahu seberapa hebatnya manusia sini itu, tapi dilihat dari keberaniannya menyatroni perusahaan ekspedisi Tionggoan Tiongokyok, bisa disimpulkan bahwa dia memang seorang lawan tangguh, biar jelek begini kami pun bukan orang bodoh, di bawah bimbingan To'ako, kami sempat berapa kali menangani kasus-kasus bergensi secara sukses, maka dari itu, biar mesti gunakan dua nyawa untuk ditukar selembar nyawa, kami tetap akan beradu jiwa dengan mereka bagus, bagus sekali serunya Nyo Ching sambil menggenggam tangan saudara-saudaranya, kalian semua ikut aku kembali kawanan lelaki kekar itu bersorak-sorai, entah siapa yang punya ide ternyata sebuah gentong arak wangi telah digotong ke arna. To'ako, bagaimana kalau kau habiskan dua cawan arak lebih dulu kira tak perlu membiarkan Yali dengan mengandalkan air kata-kata, jika mau minum, kita minum sepuasnya nanti setelah urusan ini selesai kita kerjakan betul, betul teriak kawanan lelaki itu lagi, kita bikin geteng si telur busuk itu lebih dulu, kemudian baru bermabuk-mabuk dengan menenggak arak kura-kura maknya tapi San Chi Hei dan si kerbau liar harus dikirim balik dulu ke markas, siapa yang mau bertugas mengawal mereka? Semua orang tentu saja enggan melewatkan peluang yang sangat bagus ini, maka semua orang pun berebut agar bisa terpilih. Untuk menghindari keributan, akhirnya Nyo Ching yang mengambil keputusan, katanya, biar si detua dan si Yau Hauji yang mengawal mereka pulang detua belum lama menikah, putranya belum genap berusia satu tahun, tentu saja dia paham dengan maksud Nyo Ching, dalam hati kecilnya dia sedih bercampur terharu, dia berterima kasih sekali dengan kebaikan saudaranya ini. Sebaliknya si macan kecil Si Yau Hauji merasa tidak puas, teriak nyarto aku, kenapa aku yang diutuska sudah lupa dengan ibumu di rumah yang sudah tua rentel lumpat Nyo Ching sambil tempeleng wajahnya satu kali. Si Yau Hauji tidak bicara lagi, semaktu berpaling, nyaris air matanya jatuh berlinang. Melihat tingkah leik orang-orang itu, mendagak San Chi Hei merasa hawa panas bergelora dalam longga dadanya, dengan suara lantang teriaknya, lepaskan aku, aku ingin beradu sekali lagi, aku San Chi Hei bukan manusia tempe, aku pun tak takut mati macam kalian si kerbau liar yang sudah diikat tangan kakinya dengan otot kerbau langsung meludahi wajahnya sambil mengumpat anak kura-kura, kajau kau tidak takut nampus, siapa yang takut? Buat apa kau teriak-teriak macam kentut busuk? Lebih baik segera tutup bacotmu, menyaksikan Lorde dan Si Yau Hauji menggotong pergi ke dua orang itu, tiba-tiba Nyo O Ching menghela napas panjang. Mungkin saja San Chi Hei bukan manusia berjiwa tempe, tapi berhubung belakangan kehidupannya dilewatkan dalam keadaan serba berkecukupan, jiwanya jadi berubah kemudian setelah berhenti sejenak dan menghela napas sedih, tambahnya, tidak gampang manusia macam dia hidup berkecimpungan dalam dunia persilatan, tapi lebih tak gampang untuk tak takut mati. Nipah dia sedang sakit kepala. Tentu saja kepalanya yang sakit bukan lantaran olah Nyo O Ching, seorang opas dari sebuah kota keresidenan bisa berbuat apa terhadapnya, dia hampir tak pandang sebelah mata pun terhadap orang itu. Dia sakit kepala karena saat ini dia hampir sadar dari mabuknya semalam, arak yang diminum semalam memang kelewat banyak. Walaupun Cong Piao tahu dari Tionggoan Piao Kiok, Poma Kim Tu, kuda mestika golok emas, Ong Cheng Hui tidak mengawal sendiri barang kawalan yang lantaran sedang beli kuda di perkampungan Botan Sam Cheng, tapi Piao Su dari Marga Ong yang bertugas mengawal barang itu sudah cukup membuatnya sakit gigi. Dia harus bertarung mati-matian hampir setengah jam lamanya dengan mengandalkan senjata Tiongkoai, golok di balik tongkat, yang sudah mengikutinya hampir tiga puluhan tahun dan mendampinginya paling tidak dalam tiga ratusan kali pertempuran, ditambah dukungan dari lima belas orang antek dan begundalnya yang paling diandalkan, itu pun harus kehilangan enam orang jagoan dulu sebelum berhasil merampas barang dalam kereta kawalan itu. Tapi semua perjuangannya itu tidak sia-sia, seratus delapan puluh laksa tahil perak bukan jumlah yang kecil, jumlah itu sudah iebih dari cukup baginya untuk melewati sisa hidupnya dengan penuh kemewahan dan kenikmatan. Tahun ini usianya sudah mencapai lima puluh enam tahun, setelah mengirim semua uang hasil jarahan itu ke rumah di desa, dia sudah bersiap cuci tangan dan mencari tempat yang jauh dan keramaian dunia untuk menikmati sisa hidupnya dengan aman sentosa. Nipeto Ayah berasal dari daerah sucuan, dia senang menaiki tandu peluncur bangku yang diikatkan pada dua batang bambu dan digotong oleh dua orang, dinamakan tandu peluncur. Duduk di atas tandu peluncur, selain enak juga tanpa halangan, selain dapat melihat kedelapan penjuru secara babas, bila menoleh ke belakang, dia pun bisa melihat kereta yang penuh berisi uang perak. Penghelak kereta maupun kawanan pengawal barang merupakan konco-konco sehidup sematinya, mereka semua merupakan jagoan yang berilmu tinggi dan sangat berpengalaman dalam menghadapi pelbagai pertempuran. Walaupun dia yakin tak akan ada orang berani mengusiknya di jalanan itu, namun semua gerak-geriknya tetap dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dia menggunakan kereta semacam ini untuk mengangkut uang peraknya karena kereta kecil semacam ini paling lincah dan paling handal dalam menempuh perjalanan jauh, apalagi kereta yang kecil tak berakal mengganggu atau menghalangi perjalanan orang lain. Kereta kecil seperti ini mirip kereta gerobak, kereta yang didorong dengan tenaga manusia. Kuda atau keledai akan menimbulkan suara, sedang manusia tidak. Kuda atau keledai bisa meringkik dan berteriak susah terkendali, manusia tak akan. Karena itu dia sangat tenteram, dia sangat lega hatinya. Sementara itu hari sudah akan terang tanah. Sambil tejamkan matanya Nipeto Aya beristirahat berapa saat lamanya, ketika berpaling ke belakang, tiba-tiba dia jumpai rombongan kereta gerobak yang seharusnya nementuk sebuah barisan panjang, kini sudah tinggal separuh. Dia mencoba menghitung jumlahnya, betul juga, telah berkurang tujuh buah kereta gerobak. Jago yang mengawal kereta gerobak di barisan terakhir itu adalah si martil tembaga, seperti halnya si kerbau liar, mereka adalah jago-jago yang khusus didatangkan dari wilayah Miau di perbatasan sana, dalam situasi macam apapun tak mungkin mereka akan mengkhianatinya. Kemana perginya gerobak-gerobak berisi uang pelak itu? Sepasang tangan Nipeto Aya segera menekan sisi bambu lalu melejit ke tengah udara, berjumpalitan beberapa kali, kemudian ujung kakinya mental di atas kepala kusir yang mendorong gerobak keempat, dalam sekejap metode dia sudah melalui di atas kepala delapan orang kusir gerobak dan tiba di gerobak terakhir dengan kecepatan tinggi, itulah ilmu meringankan tubuh petoh Kang Jan, delapan langkah mengejar longgeng, yang paling dibanggakan selama ini. Tak ada kejadian apa-apa di bagian belakang sana, tapi si martil tembaga yang bertugas mengawal gerobak uang sudah lenyap tak berbekas. Orang yang mendorong gerobak di depan si martil tembaga adalah Sengkong, hari ini dia memang minum agak banyak, tapi dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi di belakang tubuhnya, dia baru bertanya setelah melihat Nipeto Aya melayang turun persis di hadapannya. Nipet tanya tak bicara apa-apa, dia langsung tempeleng dua kali wajahnya kemudian baru berseru, cepat ikut aku periksa keadaan di belakang sana, rembulan sudah mulai tenggelam, cahaya bintang pun mulai redup, suasana di empat penjuru gelap bulita, sesaat menjelang detangnya fajar, suasana memang selalu paling gelap, pekata ada gerak-gerik yang mencurigakan di belakang sana, tak kedengaran suara apa-apa, juga tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Tapi suasana di balik semak tak melukar di sisi jalan nampak sedikit kurang beres, waktu itu angin sedang berhembus menggoyangkan semak dan rumputan, tapi ada sebagian di antaranya sama sekali tak bergerak. Semak di situ tak bergerak karena sudah ditindih manusia, ditindih delapan orang manusia, tujuh orang pendorong gerobak sudah dipukul hingga semaput dan diikat dengan tali kuda, mulutnya disumpal dengan buah to dan tergelet tak tak berkutik di sana, sementara si martil tembaga yang mengawal di paling belakang juga sudah diikat dengan otot kerbau bahkan sudah mati terbunuh. Melihat situasi ini, Nipeto Aya malah jauh lebih tenang daripada keadaan semula, dia segera bertanya kepada Sengkong, Masa kau tidak mendengar suara apapun yang mencurigakan Sengkong menunduk rendah, dia memang tidak mendengar apa-apa, selama ini kesadarannya memang tak pernah cernih. Dari mulut kusir gerobak yang terikat Nipeto Aya lepaskan sebiji buah to, kemudian setelah menengok sekejap empat penjuru, serunya sambil tertawa dingin tak hentinya, bagus, bagus sekali, Kera kerja yang cepat, tak nyana dari kalangan kepolisian pun ada jagoan yang cukup hebat. Konon opasan dalam tempat ini bernama Nyo Ching, ilmu silat yang dimiliki cukup tangguh timbrung Sengkong tiba-tiba. Nipat segera mengerutkan dahinya. Aku sudah utus San Chi Hei dan si Kerbau Liar untuk menghadapinya, masa mereka berdua tak sanggup menghadapinya? Kalau dia betul-betul hebat, saat ini aku duga dia sudah berputar ke depan dan menyikah tanduluncurku coba ku tengok seru Sengkong dengan wajah berubah. Percuma, sekarang sudah terlambat sahut nipet dengan suara hambar, wajahnya sama sekali tak berubah. Dia memang tak malu disebut jago tua yang kenyang dengan pengalaman, biarpun tahu sudah masuk perangkap namun otaknya tetap cernih, analisa serta kesimpulan yang diambil juga masih tepat. Pada saat itulah dari barisan depan telah bergema suara jerit kesakitan yang memilukan hati, suara dari si tua botakpa. Si botakpa termasuk salah satu anak buah handalannya, dia bertugas mengawal di barisan terdepan, jelas sudah, dia pun telah masuk perangkap. Daagan wajah tidak berubah kembali nipet berseru, si botakpa sudah habis riwayatnya, si setan hitam, si serigala kuning dan si gajah kelewat berangasan dan talci sabaran, mereka pasti menyusul ke situ. Kalau dugaanku tak salah, Nyo Ocing tentu akan menghindari mereka dan kini berputar ke tengah rombongan untuk menyikat Fang Hao terlebih dulu kita susul mereka. Tidak, kita tak perlu menyusul, kita tidak kemanapun masa kita hanya berdiri melulu, menyaksikan mereka membunuh orang-orang kita selu sengkong tertegun. Nipeto Aya tertawa dingin. HMM, siapa lagi yang bisa dia bunuh? Selama aku belum mati, cepat atau lambat dia bakal jatuh ke tanganku. Sasaran utamanya adalah aku, kalau aku ada di sini, cepat atau lambat dia pasti datang kemari untuk menghantar karena tiannya angin berhembus semakin kencang, langit semakin gelap, tiba-tiba sengkong merasa hawa bergidik muncul dan dasar cakinya menyusup hingga ke kepala. Sekarang dia baru sadar, Nipeto Aya tak pernah peduli dengan keselamatan anak buahnya, termasuk para konco-konco sehidup sematinya. Kini, kereta gerobak tak mungkin bisa jalan, uang yang dimuat dalam gerobak juga tak akan kemana-mana, asal mereka bisa bertahan hingga akhirnya membunuhnya O Ching, uang tetap akan menjadi miliknya, orang yang memperoleh bagian uang pun semakin sedikit. Dalam keadaan begini, buat apa dia mesti membuang tenaga untuk menolong orang? Buat apa dia mesti buang tenaga dengan percuma? Tentu saja dia dapat menahan diri asal dia bisa menahan diri dan menunggu kedatangan lawan, Nyo O Ching akhirnya pasti akan mati. Sengkong merasa makin bergidik, namun dia tak berani tampilkan perubahan perasaan hatinya di atas wajah. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, sekalipun Nyo O Ching tidak turun tangan, siapa tahu akhirnya Nipet akan turun tangan sendiri untuk menyingkirkan anak buahnya satu per satu. Bila tak ada yang mendapat bagian, maka 180 Yaksatahil Perak akan menjadi miliknya seorang, jika tak ada yang tahu rahasia ini, kehidupannya di kemudian hari bukankah jauh lebih aman, tenteram dan bahagia. Sementara itu Nipet O Aya telah siapkan golok di balik tongkat cu Tiongko Aya yang tak pernah berpisah dari sisi tubuhnya itu. Sebilah golok Liu Yapsu ditambah sebuah tongkat baja, di tengah golok terselip tongkat, di tengah tongkat terselip golok, satu keras satu lunak, keras lunak bersatu padu, satu menyerang satu bertahan, serangan dan pertahanan saling membantu, itulah kepandayan yang paling diandalkan Nipet O Aya selama menjelajahi dunia persilatan. Dengan menjepit tongkatnya di bawah ketiak dan membelai metu golok dengan telapak tangannya, Nipet O Aya melirik wajah Sengkong sekejap, tiba-tiba tegurnya, kau sudah memahami maksud hatiku? Sengkong terkesiap, dan tak berani mengakui, tidak berani pula menyangkal. Jerit kesakitan yang mengelihkan bergema silih berganti dari balik kegelapan, Nipet tak bergeming, dia seolah-olah sama sekali tak mendengar suara itu. Kau keliru besar bila beranggapan aku sedang meminjam golok membunuh orang katanya hambar, sudah banyak tahun mereka ikut aku, kalau sampai menghadapi seorang opas kecil pun tak mampu, buat apa aku mesti pikirkan nasib dan keselamatan mereka? Yaa, aku mengerti jawab Sengkong dengan kepala tertunduk. Tapi kau beda, kau paling lama ikut aku, selama kau tetap setia kepadaku, penghidupanmu di masa mendatang pasti akan lebih baik. Yaa, aku mengerti bagus sekali kalau kau mengerti Nipet O Aya mulai tertawa. Dengan tangan kanan menggenggam tongkat, tangan kiri mengayunkan golok, di antara kilatan cahaya tajam tiba-tiba teriaknya nyaring, Nyo Ching, aku berada di sini, kenapa kau belum muncul? Juga kereta gerobak sudah berserakan, suara bentakan dan jerit kesakitan sudah makin meredah, akhirnya dari balik kegelapan muncul seseorang, kepada Nipet hardiknya nyaring, manusia seni, kasus kriminalmu sudah terbukti, ayo ikut Karni pulang ke markas jadi kau lah Nyo Ching. Lihm kembali Nipet tertawa dingin. Manusia macam apa kau itu? HMM, kenapa aku pet loya mesti turun tangan sendiri? Sengkong, ayuh maju hadapi dia. Sengkong cabut keluar senjara ruyungnya yang terbuat dari bambu, sambil memutar ruyung dia menerjang maju ke muka. Dia bukannya tak paham maksud tujuan Nipet, dirinya jelas digunakan sebagai lempar batu periksa jalan, dia digunakan untuk menjajal kemampuan yang dimiliki Nyo Ching. Sekalipun mengerti, mana mungkin baginya untuk tidak maju? Nipet tayam menggenggam kencang golok tongkatnya, sementara sorot matanya menatap tajam sepasang bahu, sepasang kaki dan sepasang kepalan dari orang yang berada di hadapannya. Asal bisa merabah aliran ilmu silat yang dimiliki orang tersebut, mati hidup Sengkong sama sekali tak dia perdulikan. Semenjak dia dihianati orang sampai dua kali, dia mulai belajar tentang hal ini, asal dirinya bisa hidup, dapat hidup lebih baik, apa urusannya dengan mati hidup orang lain? Di saat Sengkong mulai bergerak menyerang, tiba-tiba dari balik semak tak melukar sebelah kiri jalan bergema suara gede bukan nyaring. Dari antara pendorong gerobak yang dipukul pingsan dalam semak tak melukar itu, mendadak menggelinding keluar seseorang, sambil bergulingan orang itu lepaskan tiga buah anak tanah beracun, arah sasaran adalah dada Nipet yang bidang itu. Sesungguhnya Nipet termasuk orang yang hebat dan pandai menduga apa yang bakal terjadi, tapi dia sama sekali tak menyangka akan datangnya serangan itu. Dia sangat terkejut, untung dalam kagemia di atas sampai panik, tubuhnya segera melejip ke tengah udara, dalam keadaan yang kritis, dia keluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling hebat. Hante E. Pat Jiyong mencabut bawang di tanah tandus, menghindarkan diri dari ancaman ketiga anak panah itu. Si opas yang menyaru sebagai kulih dorong kereta cepat menggelinding ke muka dan menunggu jatuhnya badan Nipet dari tengah udara. Sadar ada musuh di bawah yang sedang menunggu, tergesa Nipet mengubah gerakan tubuhnya, dia berniat menghindar ke samping. Siapa tahu tak kalah dia tarik napas sambil berusaha mengalihkan posisi, tiba-tiba dari belakang tubuhnya menerjang masuk seseorang sembari melepaskan sebuah tonjokan keras ke arah pinggangnya. Jotosan itu tidak meleset. Biar sehebat apapun pengalaman Nipet Taiga, dia tak menyangka akan datangnya serangan itu, orang bilang sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga, sodokan tinju yang keras itu kontan membuat tubuhnya terguling ke lantai, napasnya tersumbat hingga sukar ganti hawa, nyaris dia tak mampu merangkak bangun lagi. Tapi dia mesti merangkak bangun, kalau tidak, sebuah tendangan yang dilepaskan musuh dapat mencabut selembar jiwanya. Sambil paksakan diri menahan rasa sakit yang luar biasa di atas jalan darahnya, dia gunakan tongkat bajanya menutul permukaan tanah lalu melompat bangun dengan segera. Tau-tau seorang lelaki kurus berwajah hitam sudah berdiri hadapannya, mengawasinya dengan sepasang metoh hari maunya yang tajam, bahkan beritahu kepadanya dengan nada mengejai, akulah nyocing yang asli, tadi kau salah orang nipet tertawa keras, air getir hampir saja tumpah keluar dari perutnya yang muang, teriaknya berulang kali, bagus, bagus, aku kagum kepadamu, semua ini memang kesalahanku, bukan saja aku salah melihat orang, aku pun kelewat pandang enteng kemampuanmu, tak nyana kau adalah manusia busuk yang banyak akal aku, bukan seorang kuncu, tapi aku pun bukan si aujin katanya ocing, kadangkala aku memang suka menggunakan sedikit tipu musliat, di saat aku harus gunakan maka aku akan menggunakan, sewaktu bisa menggunakan aku pun akan menggunakan, bagaimana kalau tak bisa digunakan, kalau tak bisa digunakan, terpaksa aku akan beradu nyawa nipet tertawa tergelak, padahal dia sudah tak mampu tertawa, tapi dia harus tertawa, apalagi dalam situasi seperti ini. Di waktu biasa dia jarang tertawa, dikala harus tertawa dia pun tidak tertawa, sebaliknya di saat bukan waktunya tertawa seringkali dia justru tertawa sangat keras, tertawa sangat riang, dia memang selalu menganggap tertawa adalah sebuah kamuflase yang paling jitu, bisa menyembunyikan perasaan sedih dan titik kelemahan seseorang. Nyo ocing sangat keheranan, dia tak habis mengerti, dalam keadaan seperti ini mengapa dia masih sanggup tertawa, bahkan tertawa begitu riang. Saat itulah mendadak nipet melejit ke depan, golok di balik tongkatnya dengan memakai jurus Tiantai Esipsi, bumi dan langit kehilangan pamor, melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan. Jurus serangan ini banyak titik kelemahannya, ada sisinya yang terbuka namun tingkat keganasannya luar biasa, jurus tersebut memang terhitung sebuah jurus serangan beradu nyawa. Situasi yang terdesak tidak mengijankan dia untuk menyerang secara normal, hanya sebuah jurus adu jiwa yang paling pas untuk menghadapi Nyo ocing saat itu, hanya serangan macam begini yang bisa memaksa musuhnya ikut mati. Dia tak yakin Nyo ocing berani beradu nyawa, biasanya seseorang yang banyak akal dan pandai mengatur perangkap, tak bakal sedi mati sekonyol itu. Asal Nyo ocing keder, asal opas itu mundur sedikit saja dari posisinya sehingga melewatkan kesempatan emas yang sangat langka itu, dia pasti akan tewas terhajar serangan maut ini. Mimpi pun dia tak menyangka, ternyata Nyo ocing dekat hendak beradu jiwa. Nyo ocing bukan manusia tak berotak, tapi setiap saat dia harus bersiap menghadapi serangan adu jiwa macam begini, dia masih belum pingin mempus. Tapi dia sadar, andai kata dia dipaksa untuk berhadapan dengan situasi kritis seperti ini, dia putuskan, biar harus mati pun akan dia hadapi. Dia manfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, caranya beradunya awal lebih nekat ketimbang siapapun. Yang dia gunakan bukan aliran ilmu silat yang mumi, belum pernah orang melihat dia berkelahi dengan memakai gerak jurus ilmu es silat murni. Arah serangan dari nipat segera melenceng dari sesaran. Ketika seseorang terhantam pinggangnya ketika sedang berganti napas, bisa dipastikan penghimpunan tenaganya akan melenceng, otomatis serangan yang dilancarkan akan melenceng juga. Padahal jurus serangan Tian Tei Sipsi yang digunakan merupakan gerak jurus adu nyawa yang murni, namun dia gagal mencapai target itu. Tak ampun dia pun roboh binasa di tanah, sementara Nyo O.M.G. masih berdiri sedar bugar. Sengkong tak sempat menyaksikan kematian nipat. Ketika mengayunkan ruyungnya dengan sepenuh tenaga tadi, dia sama sekali tidak menyerang ke arah orang yang diduga nipat sebagai Nyo O.Cing. Menggunakan kegelapan malam yang masih menyelimuti jagat dia segera melarikan diri, di saat nipat melancarkan jurus Tian Tei Sipsi, dia sudah kabur meninggalkan arna pertempuran. Tak seorang pun mengejar dia, perhatian semua orang sedang tertuju pada pertarungan mati hidup antara nipat melawan Nyo O.Cing. Ketika nipat roboh terjungkal, Nyo O.Cing ikut roboh terjungkal, bedanya nipat sudah tak pernah bangkit berdiri lagi sementara Nyo O.Cing masih sanggup bangkit berdiri lagi. Biarpun punggungnya termakan sebuah gebukan tongkat iawan, namun dia masih dapat bangkit, setelah berdiri dia hanya mengucapkan sepatah kata ayoh kita nikmati arak yang tersedia mereka tidak minum arak. Gucci berisi arak itu sekalian dia dibawa pulang oleh Lode dan Xiao Hao Ji yang mengawal para tawanan pulang ke kantor pengadilan, namun mercah tak pemah sampai di kantor. Lode maupun Xiao Hao Ji tak pernah sampai di rumah masing-masing, bersama San Chi Hei dan si Kerbau Liar, mereka hilang lenyap tak berbekas, tak ada yang tahu kabar berita mereka, juga tak ada yang berhasil mengetahui jejak mereka. Dengan disertai semua saudaranya, Nyo O.Cing telah menelusuri hampir setiap sudut kota keresidenan itu, namun jejak mereka belum juga ditemukan. Anggota keluarga San Chi Hei dengan membawa serta kakak, istri dan keempat orang putera putrinya berteriak dan menangis di depan kantor pengadilan menuntut ditemukan kembali San Chi Hei, membuat suasana di situ jadi amat ramai. Mereka menuntut untuk melihat San Chi Hei kalau masih hidup dan menuntut jenasahnya bila sudah mati. Bupati keresidenan hanya bisa menuntut Nyo O.Cing untuk memberikan pertanggungan jawabnya. Bini Lodi yang baru dinikahi serta ibu Siyao Hauji yang sudah berusia 76 tahun hampir semaput setelah mendengar berita duka itu. Kemana mereka telah pergi? Mengapa jejak dan kabar berita mereka hilang ienya tak berbekas? Senjat telah menjeiang. Nyo O.Cing sangat lelah, sangat gelisah, lapar bercampur dahaga, dia amat sedih, perasaannya tersiksa setengah mati. Hampir seharian penuh dia tidak makan tidak minum, dia pun belum sempat pejamkan mata, setiap orang telah memaksanya untuk pulang beristirahat. Bahkan Bupati pun sampai berkata, apa gunanya kau gelisah? Gelisah juga tak ada gunanya, bila ingin selidiki kasus ini haingga tuntas, kau tak boleh sampai roboh, Jika kau roboh, siapa yang akan bertanggung jawab selesaikan tugas ini? Maka dari itu, Nyo O.Cing terpaksa pulang ke rumah. Biarpun dia masih membujang, masih hidup seorang diri namun dia menolak untuk tinggal di asrama pengadilan, karena sejak awal kedatangannya ke tempat itu, dia sudah menyewa sebuah rumah kecil dengan dua bilik kamar di luar kota. Pemilik rumah dari Marga Yew, sudah tua dan tak berputera, dia hanya memiliki seorang putri tunggal Lian Koh, mereka berdiam di halaman muka rumah yang disewa Nyo O.Cing itu, tak heran kalau sikap kakek Yew terhadapnya sangat akrab bagai terhadap anak kandung sendiri. Tiap pagi Lian Koh pasti akan datang mengirim sarapan untuknya, menu sarapan terdiri dan empat putir telur dan semangkuk ni kuah, sebelum pergi dia akan membawa pakaian kotornya untuk dicuci. Bila pakaiannya ada yang berlubang atau hilang kancingnya, ketika kembali, pakaian itu tentu sudah ditambal atau terpasang kembali kancingnya. Lian Koh tidak cantik tapi berbadan sehat, lemah lembut dan jujur. Bila sehari saja Nyo O.Cing tidak pulang, dia akan panik dan kebingungan sendiri, seringkali Nona itu akan iari ke tepi se-iokan dan diam-diam mengucurkan air mata. Seandainya Nyo O.Cing tidak secara kebetulan bersuah lagi dengan Lu Shok Bun, Nona yang telah dicintainya semenjak masa kanak-kanak, mungkin saat ini dia sudah menjadi menantunya keluarga Yew. Dan dia pun tak perlu mengalami banyak peristiwa mengerikan, menakutkan dan mengharukan di masa mendatang. Nasib memang selalu mempermainkan manusia, takdir sukar diramal, perjalanan hidup manusia sukar diduga seringkali peristiwa besar yang akan mengubah jalan kehidupan seseorang terjadi hanya dalam waktu singkat dan terjadi secara kebetulan. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah suahnya, Nyo O.Cing selalu lewat di depan sebuah warung, di warung itu dia sering membeli sayur asin dan arak, sayur asin buatan warung itu sangat lezat dan amat cocok dengan seieranya. Pemilik warung, si kakek Tio adalah sahabat Nyo O.Cing, kadang kalau sedang menganggur dia sering menemani-nya minum dua cawan arak. Dia merasa lelah sekali tapi masih ingin mampir dulu ke warung itu untuk makan mie, kemudian pesan tau dan usus babi goreng sebagai teman minum arak. Matahari senja memancarkan cahayanya dari balik gunung, membiasakan sebuah pemandangan alam yang sangat indah, seorang buta penjual ramalan berbaju abu-abu dengan memukui sebuah genta kecil berjalan menelusuri jalanan kecil itu, ia muncul dari balik hutan di ujung jalan dengan panduan sebuah tongkat bambu. Terang, terang bunyi gemrengan bertaiutalu mengiringi hembusan angin senja yang silir-semilir, biarpun tidak memekikan telinga, namun sangat merusak suasana di senja itu. Nyo O.Cing menyingkir ke samping Jai On, memberi jalan lewat kepada si buta itu untuk lewat duluan. Paras muka si buta itu kaku tanpa perasaan, susah senang yang dialami manusia dalam perjalanan hidupnya dianggap sebagai impian indah baginya. Gemrengan tembaga ditabuh susul-menyusul, seka ii cepat sekali lambat, sementara si buta menelusuri jalan kecil perbukitan itu dengan ayunan kaki yang lambat, sesatu angkah demi selangkah berjalan menuju ke hadapan Nyo O.Cing. Mendadak Nyo O.Cing merasa hatinya berdepak keras, dia seperti tertusuk oleh sebuah jarum tajam yang tak terlihat. Dia termasuk seseorang yang peka dan cekatan dalam bereaksi namun hanya orang yang sedang terancam jiwanya baru akan menunjukkan perasaan seperti itu. Orang buta itu sama sekali tidak menaruh niat jahat terhadapnya, bahkan waktu itu sudah berjalan iaewat dari hadapannya. Aneh, mengapa bisa timbul perasaan semacam itu di dalam hatinya? Tiba-tiba Nyo O.Cing teringat, dulu, ada seseorang yang sangat akrab dengan dirinya pernah berkata demikian, seorang jago lihai dari dunia perselatan yang sudah sering membunuh orang, biasanya dari tubuh mereka akan muncul hawa pembunuhan yang tak terlihat dengan kasat mata, perasaan tersebut mirip dengan hawa pembunuhan yang terpancar keluar dari sebilah pedang mestika yang sering dipakai untuk membunuh orang. Jangan-jangan orang buta itu memiliki ilmu silat yang tinggi dan dia adalah seorang jagoan tangguh yang sedang menyembunyikan identitasnya. Sementara itu si buta telah pergi jauh, Nyo O.Cing pun tidak memikirkan lagi peristiwa itu. Dia sudah sangat lelah, dia tak ingin berpikir apa-apa lagi, yang dipikirkan sekarang minum berapa cawan arak lalu tidur yang nyenyak. Setelah melewati hutan, warung milik kakek Kyo berdiri di hadapannya. Sewaktu Nyo O.Cing tiba di situ, dalam warung sudah ada seorang tamu sedang bersantap, yang disantap adalah bakmi kuah seperti yang dimakan Nyo O.Cing di waktu biasa, dia pun memesan tau dan usus babi goreng sebagai teman minum arak. Orang itu mengenal can topi lebar yang terbuat dari anyaman bambu, topi itu dikenakan sangat rendah, bukan hanya alis matu serta sepasang matanya yang tertutup, bahkan selembar wajahnya pun ikut tersembunyi di balik anyaman bambu itu, yang dapat dilihat Nyo O.Cing hanya sepasang tangannya. Telapak tangan itu sangat lebar, jari tangannya panjang-panjang lagi kurus, kuku jarinya dipotong pendek, tangan itu pun kelihatan bersih sekali. Nyo O.Cing tau, dengan tangan semacam ini benda apapan yang dipegangnya pasti sangat mantap dan bukan pekerjaan yang mudah untuk merampas sesuatu benda yang telah berada dalam genggamannya. Dia minum arak tapi sedikit yang diminum, dia makan tapi sedikit yang dimakan bahkan caranya bersantap sangat lamban, setiap sumpitan yang dimasukkan ke dalam mulutnya selalu dilakukan amat berhati-hati, seperti dia takut ada lalat yang ikut terjepit dan tertelan ke perut. Jangan dilihat warung makan milik kakek tiok kecil lagi sederhana, namun kebersihannya patut diacungi jempol, mustahil ada lalat yang tercampur dalam hidangan yang disajikan. Hanya keranjang berisi sayur asin yang diletakkan di tepi jalan dan mungkin saja kemasukan debu, tapi yang lain boleh dibilang terjamin kebersihannya. Tapi orang itu seperti amat berhati-hati, dengan telitinya dia periksa setiap hidangan yang disuap ke dalam mulut, dia seperti takut kecampuran debu dalam hidangan itu hingga merasa perlu untuk membuang setiap butir debu yang menempel di hidangannya. Orang itu mengenakan jubah berwama biru yang sudah dicuci hingga luntur wamanya, jelas pakaian itu dicuci bersih sekali dan berulang kali. Pada punggungnya tersoren sebilah pedang dengan gagang terbuat dari kulit kebau, pedangnya 7-8 inci lebih panjang ketimbang pedang yang biasa digunakan orang, pada gagang pedang tergantung pita baru berwarna biru, gagang pedang maupun sarung pedang yang terbuat dari tembaga kuning juga digosok hingga berkilat. Jelas orang ini adalah seorang manusia yang amat memperhatikan soal kebersihan, hingga sekitik debu saja sudah membuatnya tidak tahan. Apa mungkin dia bisa melihat dengan jelas setiap debu yang menempel di tubuhnya? Sekali lagi Nyo O Ching merasa jantungnya berdepak keras, hatinya sudah berdebar semenjak melihat sepasang tangan milik orang itu. Waktu itu, manusia berbaju biru itu sedang asyik menikmati bakmi dan sayur asin yang terhidang di hadapannya, dia tidak berpaling, juga tidak melirik Nyo O Ching walau sekejap pun, dia seperti tidak menaruh niat jahat terhadapnya aneh, mengapa secara tiba-tiba Nyo O Ching merasakan firasat semacam itu? Mungkinkah orang ini seperti juga si buta penjual ramalan itu, seorang jago pedang yang memiliki kepandayan tinggi? Di waktu biasa, tidak mudah menjumpai jagoan bulim berilmu tinggi di tempat tersebut, mengapa hari ini, pada waktu yang hampir bersamaan telah muncul berapa orang jago lihai di kota kecil tanpa nama ini? Apakah mereka telah berjanji untuk datang bersama ke situ? Tapi, mau apa mereka datang ke kota kecil tanpa nama ini? Nyo O Ching memesan semangkuk mie kuah, dia pun memesan berapa macam hidangan teman minum arak. Dia sudah kelewat lelah, yang dipikirkan sekarang hanya cepat selesai makan lalu pulang dan tidur yang nyenyak. Sudah terlalu banyak masalah yang dihadapi, dia tak ingin mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan semacam ini, siapapun pasti segan turut campur karena salah-salah malah mendatangkan bencana kematian bagi diri sendiri. Waktu itu, ilaki bertopi anyaman bambu itu sudah bangkit berdiri, ia siap membayar kening dan pergi dari situ. Begitu bangkit berdiri, Nyo O Ching segera menjumpai bahwa perawakan tubuh orang itu persis seperti pedang yang digembolnya, jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang, tubuhnya ramping tapi kencang, sama sekali tak nampak sisa daging yang menonjol. Biarpun gerak-geriknya sangat lamban namun kegesitannya tak terlukis dengan kata, hampir setiap gerakan yang dilakukan sangat tepat seolah-olah sama sekali tidak memakai kelebihan tenaga, bahkan sampai caranya mengambil uang untuk membayar kening pun tidak nampak dengan jelas. Dia seperti selalu menyisakan tenaganya agar bisa digunakan untuk pekerjaan lain kapan saja, dia seperti enggan membuang tenaga percuma. Bakmi telah dihidangkan, sambil menundukkan kepala Nyo O Ching mulai bersantap. Sementara itulah lelaki bertopi anyaman bambu itu sudah keluar dari pintu, Nyo O Ching tak tahan untuk mendongakan kepala dan memandangnya sekejap. Kebetulan pada saat yang bersamaan orang itu juga berpaling dan memandang sekejap ke arahnya. Sekali lagi Nyo O Ching merasa jantungnya berdepak keras, hampir saja sumpit yang berada dalam genggamannya terjatuh dari pegangan. Sorot metu orang itu luar biasa tajamnya, jauh lebih tajam dari pedang yang tercabut keluar dari sarung, pedang tajam yang telah banyak membunuh orang. Selama hidup belum pernah Nyo O Ching menjumpai sorot metu setajam itu. Dia hanya melirik Nyo O Ching sekejap, tapi pemuda itu seolah-olah merasa ada hawa pedang yang menggidikan hati menerpa tuhuhnya, menyerang langsung ke tenggorokan dan jidatnya senja semakin kelam. Lelaki bertopi anyaman bambu itu sudah keluar dari pintu harung dan lenyap di balik keremangan senja. Nyo O Ching berulang kali mengingatkan diri sendiri agar tidak memikirkan orang itu lagi, terlebih jangan mencampuri urusan mereka, yang penting baginya sekarang adalah cepat selesaikan makannya dan pulang ke rumah tidur yang nyenyap. Kakek Tio telah menarik sebuah bangku dan duduk persis di hadapannya. Komandan Nyo O Tegurnya, kau adalah orang yang berpandangan tajam, apakah kau juga merasakan kalau orang itu membawa hawa sesat-hawa sesat apa sewaktu memasak bakmi di air panas, tentu ada berapa bakmi putus karena air, ketika diaduk juga pasti ada berapa bakmi yang putus, ujar kakek Tio. Tapi orang itu hanya makan bakmi yang utuh dan meninggalkan semua bakmi yang putus dalam mangkuknya sambung Nyo O Ching. Kakek Tio segera menghela nafas penjang, yaa, aku tak habis mengerti, dari mana dia bisa melihat dengan jelas dan memilahnya dengan tepat Nyo O Ching segera terbayang kembali keel orang itu menyumpit sayur. Benarkah ketajaman matel orang itu dapat melihat persoalan yang tak dapat dilihat orang lain? Kakek Tio bantunya O Ching penuhi cawanya dengan arak, tiba-tiba dia berkata lagi dengan kata-kata yang mengejutkan hati, aku lihat dia pasti datang untuk membunuh orang, aku berani bertaruh dugaanku pasti benar dia berbicara dengan penuh keyakinan, sepertinya apa yang dikatakan akan terjadi. Dari mana kau bisa yakin kalau kedatangannya untuk membunuh orang aku sendiri pun tak bisa menjelaskan, tapi aku bisa merasakan. Sewaktu mendekatinya aku merasa sekujur tubuhku jadi dingin, bulu kuduku pada bangun berdiri, hatiku betul-betul bergidik, setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, dulu aku pun seorang sedadu, aku baru akan merasakan perasaan semacam itu tak kaya berada di tengah medan pertempuran yang sengit, karena waktu itu semua orang harus maju ke medan laga dan selap membunuh orang, karenanya hawa pembunuhan baru tercipta Nyo Ching tidak meneruskan makannya, arak juga tidak diminumnya, dia tidak berkata apapun, mendadak dia bangkit berdiri dan menerjang keluar dari warung makan itu. Dia yang bertanggung jawab dengan keamanan di wilayah tersebut, dia tak mengijankan siapapun membunuh orang di wilayah kekuasaannya, peduli siapapun orangnya. Walaupun dia tahu kemungkinan besar orang itu dapat membunuhnya dalam sekejap mata, tapi dia tak bisa berpeluk tangan belaka. Kendatipun saat itu dia sangat lelah, walaupun saking lelahnya dia sudah tak kuat berjalan, biar mesti merangkak pun dia harus merangkak ke situ. Terima kasih telah menonton!